Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat Karena kasih Tuhan yang terus nyata Dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Akan selalu hadir di dalam kehidupan kita Saat ini kita berada dalam renungan harian Di hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 Kebenaran firman Tuhan kita akan baca bersama Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-6 Sebelum kita membacanya mari kita menghadap Tuhan dalam doa Bapak kekasih jiwa kami Betapa bersyukurnya kami Karena kami tahu bahwa nafas kehidupan masih engkau berikan Betapa gembiranya kami Karena kami menyadari cinta kasihmu terus mengalir dalam hidup kami Dan dalam kesempatan merasakan kemurahan kebaikan Tuhan Kami rindu untuk membaca firmanmu Ya roh kudus terangilah hati dan pikiran kami Karuniakan hikmatmu Agar firman yang kami baca dan renungkan ini Dapat mengambil bagian dalam hidup kami Kami pun juga dimampukan Tuhan untuk memperlakukannya Bersabdala Tuhan Kami siap menyambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-6 Kristus pengantara kita Anak-anakku Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu Supaya kamu jangan berbuat dosa Namun Jika seorang berbuat dosa Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak Yaitu Kristus Yesus yang adil Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita Dan bukan untuk dosa kita saja Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia Dan inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya Barang siapa berkata Aku mengenal dia Tetapi ia tidak menuruti perintahnya Ia adalah seorang pendusta Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Tetapi barang siapa menuruti firmannya Di dalam orang itu Sungguh sudah sempurna kasih Allah Dengan itulah kita ketahui Bahwa kita adalah di dalam dia Barang siapa mengatakan Bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup Sama seperti Kristus Tetap hidup Demikian firmannya Haleluya Amin Tema saat ini Saudara-saudara Kristus pengantara kita Sahabat-saudara Sahabat-saudara Sahabat Kristus Seorang anak muda Terjatuh dari sepeda motor Dan mengalami luka yang cukup serius Untuk sembuh dari luka itu Pemuda ini membutuhkan proses yang panjang Untuk dapat sembuh secara total Luka yang dialami pemuda ini Ibarat dosa yang menggerogoti hidup seseorang Untuk dapat sembuh dan bebas dari dosa Maka kita perlu seorang yang dapat membebaskan kita dari dosa itu Dia adalah Yesus Kristus Sahabat-sahabat Kristus Firman Tuhan hari ini Memberi nasihat Sekaligus sebuah penegasan Untuk tidak berbuat dosa lagi Tetapi Ketika kita terjatuh Terlanjur jatuh dalam dosa Dan kita mau bangkit Dan bertobat Kembali kepada jalan yang benar Maka kita punya pengantara kepada Bapak Yaitu Yesus Kristus Sebagai pengantara Ia saudara Adalah pendamaian Untuk segala dosa kita Ia hadir bukan hanya untuk kita saja Tetapi bagi seluruh dunia Ia hadir sebagai penolong Bagi barang siapa Yang senantiasa Percaya kepadanya Kata Firman Tuhan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya Ia memperoleh hidup yang kekal Demikian kata Yohanes 6 ayat 47 Sudara pengampunannya membawa kita Kembali kepada Allah Tanda bahwa kita sungguh percaya Dan mengenal dia Ketika kita menuruti Perintah-perintahnya Mengenal Allah adalah soal Ketaatan pada firmannya Itu berarti Bahwa setiap orang yang Mengklaim dirinya Mengenal Allah Haruslah membuktikan Bahwa di dalam dirinya Ada kebenaran Dan Kasih Allah Serta Menuntunnya Untuk melihat Dan mengingat Kemurahan Dan kebaikan Tuhan Sahabat-sahabat Kristus Sebagai Orang yang percaya Kita menyadari Bahwa kita adalah manusia Yang bisa saja jatuh dalam dosa Karena itu Sudara Mari datang padanya Karena hanya Yesus Yang dapat menjadi Pengantara Pada Bapak Dan kita memperoleh Pendamaian Daripadanya Terus datang pada dia Kita akan Didamaikan Dan memperoleh hidup kekal Amin Mari berdoa Kasih Kasihmu Tetap nyata Tetap indah Dalam hidup kami Kami bersyukur Dan berterima kasih Kami belajar Dari firmanmu Bahwa Ketika kami jatuh Dalam dosa Tuhan selalu Rindu Mengangkat kami Biar kami Sadari ini Dan selalu Datang pada Tuhan Agar kami Memperoleh Dan merasakan Pengampunan dosa Hidup dalam Damaimu Tanamkan firmanmu Ini Dan biar kami Dapat mengaplikasikannya Dalam hidup kami Untuk semua Kami anak-anakmu Yang selalu Mendengarkan firman Berkatilah hidup kami Biar hidup kami Berkenan Di hadapan Tuhan Berkatilah Semua Yang Menjalani kehidupan Di masa pandemi Biar kami Kuat dan kokoh Menghadapinya Beri kekuatan Kesehatan Hikmat Agar hidup kami Berkenan Bagi Tuhan Berkati Sudara-sudara kami Yang sakit Tuhan Sembukan Yang isoman Tuhan Beri semangat Dan yakinkan Bahwa dapat pulih Dalam Berbagai Pergumulan Lain Yang kami Rasakan Tuhan Tuhan hadir Menguatkan kami Agar kami Melewati Pergumulan ini Dengan tenang Berkati Anak-anak kami Berkati Pekerjaan kami Berkati Masa depan kami Dan Lindungi kami Semua Dari Berbagai Mara bahaya Biarlah Kemurahan Tuhan Menjadi Bagian yang Indah Dalam Kehidupan kami Engkau Memberkati Pelayan-pelayanmu Yang memberitakan Firman Engkau Memberkati Para orang tua Kami Bapak Ibu Dalam Usia Emas Usia Lansia Agar mereka Terus beria-ria Dan bersuka cita Dalam Kristus Engkau Berkati Bangsa Kami Agar Terus Memerintah Dengan Penuh Adil Pemerintah Kami Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Menyatakan Kebenaran Dan Engkau Memberkati Kami Agar Hidup Kami Lalui Dengan Tenang Dalam Kebahagiaan Tuhan Ini Doa Kami Kami Menyampaikan Semua Doa Ini Hanya Di Dalam Nama Anak Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Terima Kasih Bapak Ibu Sudara Sudara Boleh Mendengarkan Firman Tuhan Tetaplah Teguh Kuat Dan Koko Menjalani Hidup Ini Kasih Kemurahan Cinta Tuhan Akan Terus Nyata Bagi Kita Sekalian Tuhan Yesus Memberkati Salam Sehat Selamat Sampai Terima kasih.